Di awal setelah kita juara di akhir musim kompetisi 2017 di November, 4 November, kita merencanakan mulai pemusatan latihan di Januari awal, karena kita menghitung kompetisi saat itu akan mulai 24 Februari. Tapi kenyataannya mundur dan mundur, kemudian yang paling dekat saat itu kita harus sudah bermain di Piala Presiden di pekan ke-2 Januari. Ini agak sedikit mengganggu kita di awal, tapi ada ikmahnya juga dengan yang mundur kompetisi, maka persiapan kami yang tadi terlalu pendek dan terlalu terburu-buru bisa berbenah sampai menjelang kompetisi 2018. Pertama, setelah kita menjadi juara di 2017, kami melakukan evaluasi terhadap semua kinerja tim, baik teknis maupun di luar teknis atau non-teknis. Kemudian unsur-unsur apa yang kami anggap baik tahun lalu kami tingkatkan dan pertahankan, kemudian unsur apa yang masih kurang musim ini akan kami perbaiki. Kehilangan beberapa pemain, saya pikir itu wajar di sepak bola. Dan datang dan perginya pemain itu saya pikir sudah hal biasa di sepak bola manapun, tapi upaya kami adalah mempertahankan pemain yang memang menjadi kunci kesuksesan tahun lalu, di antaranya para pemain yang menjadi tulang bungung kami di sentral lapangan. Ada penjaga gawang, ada awan yang di belakang, kemudian kami menarik kembali ada panggi, juga penjaga gawang, dan di center back kita mengganti Dutra dengan Flado, kemudian menambah pasangan bagi Jajang dan Indra Kalfi, dua pemain, satu senior, satu timnas U19, Nur Lidayat dan Amrizal. Sektor ini salah satu sektor koreksi kami ke musim lalu yang kami tidak punya banyak pilihan. Kemudian di lapangan tengah masih ada Li Yujun, Paulo Serginio, kemudian kembalinya Hargianto membantu karena kami kehilangan Evan Dimas. Kemudian kami juga merekrut Vendry Movu untuk memperkuat, mempertebal lapangan tengah. Nah, untuk lini depan, kali ini kami sebenarnya punya banyak opsi, karena tahun lalu itu hanya di putaran kedua kami cukup baik kedatangan Spaso, tapi kali ini tidak ada Spaso. Kami punya dua pemain tembok, sebenarnya ada pemain naturalisasi Herman Zumafo, kemudian ada Nikola Kumazek yang juga bertipikal sama. Nah, ditambah dua pemain muda yang tipikalnya sama sebagai pemain berposisi nomor 10, Dendy, kemudian Marinus Manowar. Tapi di tahun ini beberapa pemain bisa bermain berotasi di posisi yang lain, seperti Vendry Movu dan Paulo sering juga kita mainkan sebagai tandem di lini depan. Kemudian untuk mengisi posisi back kanan, back kiri, bahkan beberapa pemain central back kita bisa bermain di sana. Kadang Nur Hidayat, kemudian Amri Zal bisa bermain di kanan, menggantikan Putu dan Ausan. Di kiri pun juga kita juga telah mempercapkan Farudin, kemudian Ausan, dan ada Maldini sekarang yang sudah kita proyeksikan. Secara teknis seperti itu, non-teknisnya kita mencoba mempertebal dari sisi ofisial. Tahun ini kita punya dokter yang setiap hari ada di mes, sehingga tahu apa yang terjadi terhadap pemain, bagaimana perawatan, kemudian ada dua visio, dua terapis, kemudian ada beberapa kit men yang untuk mempermudahkan semua hal. Dan di mes kita juga ada klinik kecil yang bisa untuk merawat pemain lebih awal, sebelum mereka perawatan lanjutan di rumah sakit terujukan. Atau kami juga punya hidroterapi atau kolam es sendiri di mes, sehingga ini bisa kita lakukan setiap hari.